Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa warga yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kecamatan Canduang, Agam, Sumatera Barat. Bersama dengan petugas gabungan, mulai berbenah membersihkan material vulkanik akibat banjir lahar dingin. Kecamatan Canduang merupakan salah satu wilayah terdampak cukup parah akibat banjir lahan dingin di Gunung Marapi. Sejumlah eskavator dioperasikan untuk membantu proses pengangkutan material vulkanik. Material kayu hingga lumpur dan batu juga mulai dibersihkan. Selain itu, warga dan petugas gabungan terpantau mulai melakukan giat bersih-bersih fasilitas umum dan jalan utama. Di Kabupaten Agam tercatat ada 22 orang meninggal dunia dan 20 orang mengalami luka berat. Sementara 198 kepala keluarga terdampak akibat bencana tersebut. Ya, Pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Kurnia Amal yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Amal seperti apa kondisi dan juga aktivitas warga di tempat Anda menggabarkan saat ini? Baik, Fena Gintan dan juga Pemirsa TV One. Untuk situasi di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Memang untuk hari ini fokus dari tim Sargabungan dan juga relawan. Ini adalah pembersihan material-material vulkanik yang terdiri dari batuan sedimen pasir bongkahan kayu yang masih terlihat di belakang saya ini. Ini merupakan sungai aliran di mana pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu ini merupakan aliran sungai yang membawa material vulkanik dari Gunung Marapi. Ada pun Fena Gintan dan juga Pemirsa untuk jumlah korban di Kabupaten Agam ini. Saat ini tercatat ada 22 warga meninggal dunia, 20 warga luka-luka dan satu orang. Ini masih dinyatakan hilang di Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada pun pemirsa dari kejadian ini ada sekitar 198 kepala keluarga yang terdampak dari banjir lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Ada pun upaya dari tim SAR yang telah dilakukan dan juga relawan. Yang pertama adalah turun ke lokasi kejadian bencana dan juga telah melakukan assessment dan juga pendataan jumlah korban, korban hilang, korban luka dan jumlah rumah-rumah yang rusak. Dan setiap harinya memang dilakukan rapat koordinasi untuk tim SAR gabungan untuk menentukan titik-titik mana saja yang menjadi fokus pencarian dari satu korban yang masih hilang, kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan, lalu kendala apa saja yang dihadapi oleh relawan dan juga tim SAR gabungan ini ketika memulai proses evakuasi dan juga menentukan titik-titik mana saja yang dilakukan untuk pencarian. Dapat kami informasikan untuk saat ini dari pihak Kabupaten Agam sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini telah menyiapkan tempat pengungsian di SDN 08 Kubang Duo Nagari Bukit Batabuah dan di SMP 01 Kecamatan 4 Koto. Selain itu juga disediakan dapur umum di dua titik di Nagari Sungai Puah dan Nagari Koto. Dan juga pemirsa distribusi bantuan ini terus dilakukan di mana bukan hanya bantuan dari pemerintah daerah saja pemirsa namun juga terpantau relawan dan juga sukarelawan ini memberikan bantuan berupa makanan pokok, kemudian juga pakaian, alat tulis sekolah, kemudian kebutuhan wanita, kebutuhan anak, dan juga terpantau kemarin di posko di Kabupaten Canduang ini ada satu posko yang menyediakan trauma healing untuk anak-anak karena memang saya sempat berbincang dengan warga dan juga anak-anak yang terdampak bahwasannya ia mengaku memiliki trauma ketika mendengar suara gemuruh air sehingga perlu adanya pendampingan dari ahli dan juga psikolog dan kemarin sudah dilakukan trauma healing dan juga pendampingan terhadap anak-anak yang terdampak. Lalu pemirsa memang sebagian anak di terdampak dari bencana banjir bandang dan juga banjir lahar dingin ini ini mengaku masih belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena masih dalam kondisi trauma dan juga akses ke sekolah yang ini masih terputus dan alat sekolah seragamnya ini juga hanyut di terjang banjir bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Di hari ke-6 proses pencarian ini pemirsa untuk fokus di kecamatan Canduang Nagari Bukit Batabuah ini saat ini sedang dilakukan proses normalisasi dari material-material Gunung Marapi di mana dapat lihat di layar kaca Anda pemirsa batuan berukuran besar kemudian bongkahan kayu dan juga pasir ini diangkut oleh kendaraan, maksud kami diangkut oleh eskavator dibantu oleh TNI, Polri, PMI dan juga relawan gotong royong untuk membersihkan material-material vulkanik akibat banjir bandang lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jembatan di samping kanan saya ini jembatan Surau Kaswak ini merupakan jembatan penghubung antara kecamatan Canduang dan juga Kabupaten dari Riau di mana nantinya jembatan ini akan dihancurkan mengingat kondisi jembatan yang dinyatakan tidak layak karena tergerus oleh aliran lahar dingin yang menimpa Provinsi Sumatera Barat sekitarnya. Dan untuk perobohan jembatan tersebut nantinya akan dibangun ulang jembatan darurat untuk menyambung lokasi dari kecamatan Canduang menuju ke Kabupaten, maksud kami ke daerah Riau, Pekanbaru. Dan untuk saat ini memang proses dari pemulihan ini dilakukan oleh pemerintah setempat ada pun fokus dari pemerintah setempat yang pertama memang untuk mendistribusikan bantuan terlebih dahulu kemudian juga yang kedua adalah melakukan pendataan berapa rumah yang rusak kemudian juga yang ketiga adalah fokus utama adalah memperbaiki jalan-jalan transportasi yang titik-titik yang masih lumpuh karena tidak tertimpa material longsor dan juga material vulkanik dari banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat dimana nantinya apabila sudah bersih dan sudah terhubung jalan tersebut dapat dilakukan distribusi bantuan-bantuan ke tempat yang masih belum terjangkau dan untuk saat ini sekitar ada 93 warga dan juga sekitar 150 warga atau sekitar 24 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi karena memang pemerintah kondisi rumah yang dihuni ini sudah tidak layak huni dan juga mengharuskan para warga terdampak di kecamatan Canduang ini untuk mengungsi di posko pengungsian dan juga posko-posko yang telah disediakan oleh pemerintah setempat namun juga ada beberapa warga yang memilih untuk tinggal di rumah sanak saudaranya yang tidak jauh dari kecamatan atau lokasi terdampak dan untuk saat ini warga sedang melakukan giat bersih-bersih masih terus dilakukan karena memang untuk melakukan pembersihan dari lumpur-lumpur dan juga material vulkanik ini cukup susah pemirsa tadi kami sempat memantau beberapa rumah yang terdampak ini juga terlihat bongkahan dari material vulkanik dan juga serpihan dari kayu-kayu ini cukup besar dan harus menggunakan alat eskavator untuk membersihkannya Fenakintan dan juga pemirsa di belakang saya ini bisa dilihat ini merupakan masjid atau musola Anur yang satu-satunya atau bangunan yang berdiri kokoh dimana jika kita bisa gambarkan posisi dari musola Anur ini berada tepat di sungai aliran sungai, aliran lahar yang menerjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu dimana jika kita lihat bangunan musola tersebut berdiri kokoh namun jika kita lihat pemirsa bangunan di sekitar ini rata dengan tanah dan untuk saat ini memang masih belum dilakukan belum bisa digunakan karena masih proses pembersihan dan juga pengecekan kelayakan dari bangunan musola tersebut adapun pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda fokus dari tim gabungan hari ini adalah membersihkan material-material vulkanik kemudian juga pendistribusian air-air bersih kepada masyarakat terdampak dan juga nantinya akan dirobohkan satu jembatan yang menghubungkan kecamatan Canduang dengan provinsi maksud kami dengan daerah Riau Pekanbaru Riau nantinya juga akan dibangun jembatan darurat untuk menghubungkan antara kecamatan Canduang dan juga daerah Pekanbaru dan untuk fokus selanjutnya memang masih ada satu orang dinyatakan hilang di Kabupaten Agam Sumatera Barat ini khususnya di kecamatan Sungai Puah dimana dapat informasi yang kami peroleh satu orang tersebut merupakan lansia berusia 60 tahun dimana berinisial S dan juga sebelumnya pemirsa dua hari yang lalu di kecamatan Canduang ini juga berhasil ditemukan satu orang berinisial H berusia 30 tahun perempuan yang ditemukan 10 km dari titik terakhir dimana ia berada yakni berada di rumahnya kemarin juga telah diterjunkan anjing kinain anjing melacak kinain maksud kami dan dibantu oleh petugas Polri dan juga TNI sejumlah pejabat dan juga sejumlah petinggi ini juga telah melakukan kunjungan dan juga melakukan pemetaan lokasi terdampak atau di zona merah di tempat saya mengabarkan saat ini kemarin Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga menyatakan sikap pemerintah dalam menyusun strategi dan solusi dampak rusakan akibat bencana banjir bandang dan juga banjir lahar dingin dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Barat yakni fokusnya adalah perbaikan jalur transportasi kemudian modifikasi cuaca hingga opsi relokasi rumah warga dan untuk kerugian material sendiri pemirsa memang untuk di kecamatan Canduang sendiri tercatat ada sekitar 64 rumah rusak 39 toko rusak 93 orang ini dibaksa mengungsi terpaksa mengungsi di lokasi pengungsian terpadu yang berada di SDN 008 Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat data terakhir pemirsa merujuk pada data terakhir yang dirilis oleh BNPB ini kemarin sudah ada sekitar 67 orang meninggal dunia yang berada di Provinsi Sumatera Barat kemudian 3 orang meninggal dunia ini masih berada di RSC Junjung dan belum teridentifikasi bahkan lebih dari seribu kepala keluarga ini mengalami harus terdampak dari banjir bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat Fena untuk sementara demikian laporan saya kembali ke Anda di studio baik Amal nanti kita akan lanjutkan mendengarkan laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam Sumatera Barat pemirsa tapi Breaking News TV One harus sudah terlebih dahulu kami kembali saat lagi untuk Anda terima kasih Terima kasih.